JABAR PABRISA Jendela Info Jawabanan JABAR PABRISA Itu 49 persen, tapi ketercapaiannya 54 persen. Jadi kita ada plus 5 persen dari target. Soalnya selentingan, ada kabar yang masuk ke kami, ada beberapa pihak mengkhawatirkan ada keselambatan pembangunan Pak. Bisa disikapi Pak? Ya mungkin namanya juga pembangunan, ya pasti ada hal-hal yang mungkin di luar perhiraan. Tapi ya insya Allah kalau menurut target, ya itu tadi kita tetap di depan target. Dan kita terus berusaha setiap minggu itu ada evaluasi, sehingga ketika ada target yang tidak tercapai, kira-kira minggu depannya bisa didobelkan lagi enggak gitu, supaya target itu terus bercapai. Sudah cukup-sukup selalu plus. Bisa dijelaskan juga Pak, nanti secara konstruksi ini difungsikan di bawah itu untuk apa, di tengah dan di atas itu apa? Biasanya itu untuk bukti penumpang dan juga pegawai terminal ini, kemudian di tingkat 2 ini adalah area untuk keberangkatan. Jadi biasanya nanti dari Biasanya ini akan terbesar ke tingkat 2 dulu untuk tiketing. Juga kalau dari sebelah sana itu jalur angkot, nanti langsung naik terus ke tiga dua ini melewati tempatan ini ya. Teketik di atas, kemudian juga tempatan tiket, kejahatan tiket, kejahatan tiket, turun hingga ke bawah. Tunggu keluar di sebelah sana. Pak, secara pasti atau secara gambaran dari target, per tanggal berapa, Pak, ini bisa dinyatakan, ini selesai? Tunggu keluar dari akhir Desember ya, tanggal 27, kita tanggal 27, ke akhirnya proses semua. Tapi kemarin kita ke traktornya, bahwa mereka siap mungkin lebih cepat lagi. Karena kan kalau mepet-mepet tahun, tapi nanti bisa dinyatakan. Dan ini siur anwaran murni 2022 ya, Pak, ya? Iya. Pak, di luar pembangunan terminal, mungkin ada progres pekerjaan lain, Pak, yang sedang dinyatakan oleh wilayah empat? Kita paling pembayaran-pembayaran paswalit saja ya, yang rutin kita lakukan, kebaikan BGCO dan lain-lain lainnya juga kita penatahan wilayah-wilayah yang perlu paswalitnya tersebut di baiki ataupun ditambah juga, mungkin ada dari wilayah-wilayah yang perlu perlataan, musim, kemudian waktu gelap, itu yang butuh, tapi kita sebaliknya untuk ditambah. Ini kan setiap minggu di biar rapat mingguannya, Pak, dan pasti dalam biar rapat mingguannya ada beberapa semua yang mungkin terkait kinerja, terkait institusi dan kerja dari pekerja sendiri, atau terkait capaian dari progres. Nah, dari minggu ke minggunya selalu terulang kendala yang terjadi, atau memang ada perubahan, Pak? Kalau kita sih memang rutin ya, setiap minggu ada rapat, dan yang dilapakan juga kita dibantung oleh MCAT setiap saat memang ada perubahan. Jadi tingkahannya, betulnya evaluasi itu tidak hanya setiap minggu, tapi setiap hari, oleh petugas kita, mungkin sehingga untuk tinggalkan terus, terutama ya selamatkan kerja untuk sehingga alhamdulillah tidak berlarut-larut di tempat kawasan. Jadi ada harapan, ada juga target ya, Pak, setelah nanti ini jadi, ini seperti apa, Pak, mindset, atau intanan strategisnya, Pak? Ya, justru tantangan kita selanjutnya adalah menghidupkan terminal yang sudah megah ini, ya, mungkin kita akan, apa namanya, merobosan-merobosan, ya, kemarin juga memang ada, apa namanya, rute-rute baru yang akan hadir di, dari Kiledugini, apalagi, kita akan dekat dengan tor keluar dan tor masuk, ya, Kiledugini sehingga, ini mungkin kesempatan besar juga, Kiledugini, dan kawasan Kiledugini ternyata di SRW-nya Kabupaten Cirebon juga merupakan salah satu busa tinduk sehingga, sehingga masih banyak orang di Kiledugini, ya, mungkin dari berbagai asalnya, sehingga keberadaan terminal ini sangat berguna bagi mereka, mungkin yang dari pulang, dari wilayah atau kotanya, atau serangkat dari Kiledugini, ya, memang, ya, makanya terima kasih itu, ya, ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sampai jumpa di konten-konten Cirepa, setiap berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.